Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kedua kakak beradik ini lahir di Saloniki, Yunani Mereka menjalani pendidikan di Konstantinopel dengan hasil yang gilang-gemilang Sirilus kemudian menjadi seorang filsuf yang masyur Oleh Theodora, permaisuri kaisar Konstantinopel Sirilus ditugaskan untuk mewaratakan Injil kepada bangsa-bangsa yang berdiam di tepi sungai Donau Sementara Metodius, adiknya mengasingkan diri dari dunia ramai dan menjadi seorang rahib Setelah meletakkan dasar iman yang kokoh bagi umat di tepi sungai Donau Sirilus kembali ke Konstantinopel Untuk memperkuat iman dan semangat kerasulannya Ia pergi ke biara adiknya Metodius Sementara berada di sana Raja Radislaus dari Moravia Mengundang para misionaris ke negerinya yang belum beragama Kristen Metodius bersama Sirilus diutus ke sana untuk mewartakan Injil Di sana Sirilus dan Metodius merayakan liturgi Dengan menggunakan bahasa Slavia dalam suasana yang semarak dan indah Hasil karya kerasulan mereka sangat gemilang Sehingga nama mereka tersebar hingga ke Roma Mendengar berita tentang Sirilus dan Metodius Paus Nikolas yang pertama memanggil mereka ke Fatikan Paus menyambut mereka dengan meriah Namun, beberapa orang yang iri hati terhadap keberhasilan mereka Mengajukan mereka berdua ke pengadilan tahta suci Dengan tuduhan sebagai pengkhianat Karena mereka merayakan liturgi suci Dengan menggunakan bahasa Slavia Namun, setelah mendengar keterangan dari keduanya Perihal karya kerasulan mereka Paus tidak saja menyetujui tindakan dan kebijakan mereka Tetapi bahkan menabiskan mereka menjadi uskub Sayangnya, tidak lama kemudian Sirilus meninggal dunia di Roma Metodius adiknya kembali ke Eropa Timur Untuk melanjutkan karyanya di tengah bangsa Slavia Metodius berhasil memperkokoh iman umat di Yugoslavia, Bulgaria, dan Dalmasia Ia kemudian pergi ke Karintia Di sana, ia menghadapi banyak tantangan Terutama dari orang-orang yang iri hati terhadapnya Orang-orang ini melaporkan dia kepada Paus Dengan berbagai macam tuduhan yang memojokkan Guna membela diri, Metodius pergi ke Roma Kali ini pun ia mengalahkan musuh-musuhnya Sebagai penghormatan baginya Paus mengangkat dia menjadi uskub agung Dan ditugaskan di Bohemia Dan daerah-daerah lainnya di Eropa Timur Menurut cerita Metodius lah yang mendirikan keuskupan Kiev di Rusia Pada tahun 885 Metodius meninggal dunia di Cekoslovakia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1980 Mengangkat Santo Sirilus dan Metodius Menjadi pelindung untuk seluruh kawasan Eropa Santo Sirilus dan Metodius uskub dan rahib Doakanlah kami Selamat menikmati